Rujuk dengan Randy Kejairnet, Lady Nayoan sebut ada metode yang diubah di rumah tangga. Resmi rujuk dengan Randy Kejairnet, Lady Nayoan akui ada hal yang diubah dalam rumah tangganya. Semenjak sepakat untuk membuka lembaran baru, Lady Nayoan mengaku ada perubahan metode dalam menjalankan rumah tangganya dengan Randy Kejairnet. Ya udah pasti dari awal kita memutuskan buka lembaran baru, ya ada metode-metode yang kita ubah, ungkap Lady Nayoan, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Randy Kejairnet sendiri menjelaskan perubahan yang ada di dalam rumah tangganya, ia mengatakan, ada perubahan cara menyikapi perilaku satu sama lain dengan sang istri. Ya cara-cara kita bersikap satu sama lain, kata Randy Kejairnet. Lebih lanjut, Lady Nayoan mengungkapkan sikap dari anak-anaknya pasca dirinya dengan Randy Kejairnet memutuskan untuk rujuk, disebutnya, anaknya kini semakin dewasa dalam menyikapi permasalahan orang tuanya. Kalau Noah sih kelihatan lebih dewasa ya, karena ternyata dia kan tahu ada temannya yang nanyain gitu, ujarnya. Meski demikian, anaknya tetap menunjukkan sikapnya sewajarnya sebagai anak di usianya saat ini. Bahkan, anak-anaknya disebutnya juga masih melakukan aktivitasnya secara normal seperti biasanya. Jadi lebih dewasa tapi ya masih tetap seumuran dia aja sih. Mereka juga masih kayak aktivitasnya biasanya aja sih, sekolah, les, main, jelasnya. Sebagai mana diketahui, sebelumnya Lady Nayoan sempat menggugat cerai Randy Kejairnet setelah membongkar perselingkuhan dengan Syahna Sadikah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax